Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mohon Yogyakirasa Saya kali ini akan membahas tentang mata ujian UTS pemrograman berbasis objek atau PBO Semester 3 dengan dosennya Ibu Yuwanita Sian Sinatria Eskom MTI Disini sifat ujiannya itu praktik Dan untuk nama kampusnya sendiri Universitas Maha Karya Asia di Jakarta Barat Ujian Tengah Semester Ganjil Tahun Akademi 2020-2021 Untuk yang pertama Itu ada soal Untuk membuat program Meng-input data mahasiswa dengan ketentuan Name, nama, mata kuliah Nilai absin, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS Dengan menggunakan fungsi konstruktor Yang itu yang A Terus yang ke B Hitung nilai akhir dengan rumus Nilai absin Sebesar 10% Nilai tugas sebesar 20% Nilai UTS sebesar 30% Dan nilai UAS sebesar 40% Dan nilai akhir Untuk yang ke C Berikan keterangan lulus Dan atau Tidak lulus Jika nilai akhir Lebih Dari 60% Maka lulus Dan jika kurang dari 60% Maka Tidak lulus Untuk yang Soal yang ke D Cetak data mahasiswa Nilai akhir Dan keterangannya Oke kita disini Buka sistemnya Sistemnya kita menggunakan JC Creator Dan saya simpan di VL Jawa Disini dengan nama Mahasiswa Con Dot Jawa Karena saya sebelumnya Udah membuat codingannya Jadi kita Langsung membuka Aplikasinya aja Nah untuk codingannya Seperti ini Kalau di atas Ini untuk Memberikan File pada sistem itu Nama kita gitu Mau nama atau berita Tapi tidak akan Kebaca oleh sistem Karena Dikasih garis Miring Yang ini Jadi warnanya Akan berubah menjadi hijau Oke disini Ada public Internal Interregernya Public interregernya Itu Stringnya itu NIM Terus ada public Interregernya itu Nilai absen Terus nilai tugas Nilai UTS Nilai UAS Nilai akhir Terus Stringnya itu Nama-nama mahasiswa Stringnya lagi Markul String lagi Keterangan Langsung disini Kita membuat Codingannya Seperti ini Yang udah saya Bikin Disini adalah Nilai akhir Lebih dari 60 Maka Keterangannya Tidak lulus Jika nilai Akhirnya Kurang Dari 60 Maka Keterangannya Lulus Oke disini Public Poet input Nama mahasiswa Terus mata kuliah Nilai absen Terus nilai tugas Nilai UTS Dan nilai UAS Dan untuk Proses cetaknya Atau perintah cetaknya Seperti ini Tampilannya Disini ada nilai absen Nilai tugas Nilai UTS Nilai UAS Sistem input data mahasiswa Universitas Maha Karya Asia NIM Nama mahasiswa Matkul Nilai absen Nilai tugas Nilai UTS Nilai UAS Nilai akhir Keterangan Nah ini seperti ini Perintah yang terakhirnya Public static void Mainstream Setelah sini kita Pilih yang compile file Nah disini Keterangannya proses Complete Jadi Sistem sudah membaca Codingan yang kita udah buat Dan disini harus sama Mahasiswa kondor japan Disini juga harus sama Karena kalau beda Dia gak bakal Kebaca Kricot Nah disini juga harus sama Public mahasiswa kondor japan Ini juga harus sama Jadi gak boleh beda Kita coba jalankan Execute file Nah disini Muncul perintah Untuk memasukkan NIM Disini kita Saya coba masukin NIM saya 0 9 0 0 0 2 Lalu kita Pilih ok Kemudian Nama mahasiswa Ini saya coba Nama saya sendiri Mohamad Joghi Juhansah Kemudian kita Pilih ok Kemudian Matarakuliannya Itu PBO Kita Singkat aja Ok Terus Nilai absen Dari Nilai absen Itu 90 Kita Dari Soal Terus Nilai tugas Itu A80 Sesuai Dari Soal Nilai UTS Nya 85 Nilai UAS Nya 95 Maka hasilnya Untuk nilai Akhirnya Itu 8,8 88,5 Dan keterangannya lulus Dan ini tampilannya Sama dengan Soal Jadi tampilannya seperti ini Ini kutat Masiswa Universitas Makanya Asia NIM Terus Nama Matarakulian Absen Tugas UTS Puas Maka nilai akhir 88,5 Dan hasilnya sama dengan Soal Keterangannya lulus Maka Apabila Nilai akhirnya di atas Lebih dari 60 Maka lulus Kalau kurang dari 60 Maka tidak lulus Oke Sekian Tugas Tentang PBO Yang Presentasi Kali ini Semoga Bermanfaat Untuk Kemudian Dalam Membuat Program Saya ucapkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh